Halo sahabat kelusa bonsai dan adenium, ketemu lagi di channel kami yang membahas tentang bonsai dan adenium. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel kami, yang sudah subscribe, share, like, dan komen. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya agar kami tetap bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang sudah menonton video kami sebelum-sebelumnya, nah ini update dari bonsai Kimeng yang penambahan akar gantung dan juga cabang ya. Jadi ini kami update sekarang bagaimana pertumbuhan akar gantungnya dan juga kita akan melakukan proses pencukuran ya. Karena ini yang sudah besar-besar, yang sudah lewat, jadi kita akan cukur dulu. Setelah itu kita akan arahkan sedikit cabang-cabangnya yang belum kita wiring ya. Jadi yang lossnya, itu kan proses loss, jadi itu sudah besar, jadi itu akan kita potong. Yang nanti teman-teman bisa lihat bagaimana itu pertumbuhan akar gantungnya dan juga hasil dari tempel susu ya. Kita tambah lagi satu ya, oke. Bagaimana prosesnya, mari kita simak bersama-sama. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita akan cukur dulu ya, kita akan cukur dulu potong pucuk-pucuknya biar tajuk-tajuknya itu kelihatan nanti ya. Blok-bloknya itu kelihatan, jadi kita akan cukur ujung-ujungnya ya semua, pucuk-pucuknya itu. Ya, seperti itu ya, jadi kita akan potong pucuk-pucuk-pucuknya, dan itu akan tumbuh lagi ranting-ranting baru ya, bro. Itu akan tumbuh lagi nanti ranting-ranting kecil-kecil. Setelah kita potong pucuk-pucuknya seperti itu. Jadi nanti pasti akan kelihatan ya teman-teman, setelah dijukur itu berarti blok-bloknya dan tajuk-tajuknya ya. Tayuk itu kelihatan teman-teman, jadi tidak liar ya kelihatannya. Dan ini teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya, kita sudah buat video, kita sudah jadikan konten di sebelumnya dengan judul penambahan cabang dan akar gantung pada bonsai kimeng ya. Ini sekitar 3 bulan yang lalu kita buat videonya, teman-teman bisa cek di link deskripsi ya. Saya akan cantumkan di link deskripsinya, biar teman-teman bisa lihat juga. Dan bonsai ini juga sudah hampir 3 atau 4, 3 kali ya kita buat konten ya, 3 kali kita buat konten dari awalnya ya. Jadi teman-teman bisa cek di video-video kami sebelumnya ya. Jadi kami akan update semua video-video yang kami jadikan konten ya. Nah, terima kasih. 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 Terima kasih.